Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiyai. Kali ini kami akan membahas profil lengkap Ning Hilma Anis, penulis novel Hati Suhita yang filmnya telah tayang. Nama Hilma Anis kini kian menjadi sorotan lantaran film Hati Suhita yang diangkat dari novel yang ia tulis akan segera tayang. Hilma Anis adalah penulis novel Hati Suhita sehingga tidak bisa dipisahkan dari novel serta film Hati Suhita. Hilma Anis mengaku-mengaku mendapat kehormatan karena selalu dilibatkan dalam setiap proses produksi film Hati Suhita. Banyak yang bertanya siapa sebenarnya sosok Hilma Anis yang kini kian santer diperbincangkan. Nama Hilma Anis kian dikenal karena novelnya menjadi novel yang laku keras di pasaran. Novel Hati Suhita sangat diminati semua kalangan. Tidak hanya anak muda, ibu-ibu serta para santri juga sangat menyukai novel Hati Suhita. Sebagai penulis novel Hati Suhita, Hilma Anis mengaku proses kreatif yang ia lakukan tidak sekadar menulis dan asal jadi namun dengan kesungguhan dan tirakat. Lantas siapa sebenarnya sosok di balik mahakarya novel Hati Suhita? Dikutip Bondowoso Network dari novel Hati Suhita berikut ini profil lengkap Hilma Anis. Ning Hilma Anis lahir di Jember tanggal 4 Oktober tahun 1986. Ia merupakan pengasuh pondok pesantren Anur Kesilir Wuluhan Jember. Ibu dari Nawaf Mazaya dan Rashid Nibras ini mengawali belajar menulis sejak duduk di bangku Madrasa Aliyah. Ia dipercaya menjadi redaktur majalah elit majalah siswa-siswi men Tambak Beras Jombang. Ning Hilma Anis mengawali pendidikannya di Emsal Amin Sabrang Ambulu Jember kemudian melanjutkan ke mah pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Setelah menyelesaikan mondok di Tambak Beras Jombang, Hilma Anis melanjutkan kuliah di Winsunan Kalijaga, Yogyakarta. Di Winsunan Kalijaga ia mengambil studi di Fakultas Dawah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI. Selain kuliah di Winsunan Kalijaga, istri dari Cazal Mazda ini juga nyantri di mondok di pesantren Ali Maksum Kompleks Gedung Putih Krapyak, Yogyakarta. Di sela-sela kuliah, Hilma Anis juga aktif di Organisasi Pers Mahasiswa Arena, dinilah ia banyak menulis cerpen dan banyak mengirim tulisan di berbagai media cetak. Selain itu, Hilma Anis juga aktif di Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI. Hilma Anis sendiri pernah mengajar di Madrasah Mualimat Kudus dan menjadi pembimbing majalah KALAMUNA. Karena kedekatannya dengan dunia pesantren dan budaya Jawa, tulisan serta novel Hilma Anis tidak jauh dari tema tersebut. Di sela-sela kesibukannya, ia sering diundang menjadi narasumber di berbagai daerah dengan tema literasi pesantren. Itulah profil Minghilma Anis penulis novel Hati Suhita yang filmnya telah tayang. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai. Serta bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe, berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.